Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bersama kami Ketua PPLN Sydney, Bapak Heranudin. Selamat siang Pak Heranudin. Kami mendapatkan info banyak WNI yang tidak bisa mencobros di sana. Lalu langkah apa yang akan dilakukan terkait petisi pemilu ulang di Sydney, Pak? Ya, selamat siang. Terima kasih. Sampai saat ini, PPLN Sydney belum mendapat rekomendasi terkait pemilu ulang dari pusat maupun panwala setempat. Karena untuk pemilu ulang sendiri, diperlukan dukungan logistik seperti surat suara dan sebagainya dari pusat. Yang mana itu tidak membutuhkan waktu dalam pengadaannya, tidak bisa tiba-tiba. Sore hari nanti, kami dari PPLN Sydney maupun panwala setelah akan melakukan koordinasi, melakukan analisa dan sebagainya, kondisi terakhir, sehingga akan diputuskan seperti apa. Lalu bagaimana hasil koordinasi dengan PANWASLU, Pak? Ya, ini akan dilakukan beberapa jam lagi dengan PANWASLU. Untuk keputusannya mungkin setelah itu akan dihasilkan keputusan seperti apa. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, apakah akan memungkinkan gitu, Pak, untuk dilakukan lagi pecoblosan ulang di sana? Ya, pada intinya kami menunggu rekomendasi ya. Ketika ada rekomendasi dari pusat maupun PANWASLU, PPLN sebagai pelaksana pemilu siap melakukan. Tapi perlu diketahui bahwa untuk pemilu ulang itu diperlukan dukungan logistik yang memandai ya. Selamatnya juga butuh waktu dalam pengadaannya, sehingga tidak bisa tiba-tiba tidak melaksimkan pemilu ulang. Sebenarnya apa sih, Pak, yang melatar belakangi sehingga terjadinya petisi ini? Ya, pada intinya ketika jam satu jam terakhir, yaitu menjelang di mana DPK, data pemilih khusus, itu melakukan pecoblosan, itu masa berkumpul. Yaitu pemilih yang belum terdaftar sebagai DPT. Bergumpul dan terkonsentrasi pada pintu masuk DPS, terutama di Town Hall, yang mana merupakan daerah yang sangat strategis. Ketika pukul jelap, itu ternyata masih banyak pemilih yang berkumpul di depan pintu. Meskipun dari panitia ketika jam lima tersebut sudah dimasukkan ke dalam gedung, para pemilih tersebut untuk memenuhi kapasitas gedung. Ketika jam delapan, ternyata masih ada antrian. Sehingga kami, PPLN, KPPSN, Panwaslu, ada juga saksi dan pihak keamanan terkait, memutuskan untuk menutup pintu gedung pada pukul 6 sore atau 18.00. Dengan pertimbangan izin pengurangan gedung dan keamanan gedung. Namun, bagi warga atau pemilih yang sudah memasuki gedung, dipersilahkan untuk melakukan pencoblosan sampai jam 7 malam. Jadi pada saat jam 6, itu tidak selama kita turun GPS, tapi kita selesaikan semua yang ada di gedung, pemilih yang ada di gedung untuk melakukan pencoblosan. Baik, terima kasih Bapak Ranuddin dari Sydney, Australia. Semoga ada solusi bagi masalah ini ya Pak ya.